Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya ya si anak songong oke di video kali ini saya kedatangan oh iya disini saya mau buat video pendek saja untuk berbagi kepada kalian mengenai pengalaman saya malam ini ya karena ini jam 12 malam juga oke disini saya kedatangan yaitu laptop Acer E5 strip inilah bisa kalian lihat sendiri lah ya kalian baca eh tuh dan disini masalahnya yaitu keyboardnya bermasalah banget temen-temen ada beberapa tombol yang nekan terus ada juga yang enggak fungsi tapi untuk pemilik laptop ini dia enggak mau ganti ganti keyboard teman-teman cukup mau pakai keyboard eksternal seperti ini oke dia pengennya pakai keyboard eksternal mini seperti ini bentuknya keyboardnya lah nah mini banget pakai kabel jadi dia pikir mungkin lebih hemat juga untuk pemakaian keyboard seperti ini kedepannya karena menurutnya menurut pemilik oke untuk keyboard aslinya itu suit kalau mau diganti pasti akan rusak lagi jadi solusinya atau masalahnya disini adalah untuk laptop Acer ini tombol untuk powernya itu ikut dengan frame keyboard Oke saya coba saya coba saya balik ya ini kita buka dulu sebentar kita coba kita tunjuk oke seperti ini ini kita gisar dikit jadi tombol untuk keyboard untuk tombol powernya ini ikut di frame nya keyboard jadi kalau otomatis kalau dia enggak mau ganti keyboard jadi tombol powernya juga bermasalah temen-temen kalau dihidupkan jadi solusinya oh ya disini dia juga sudah pernah ganti beberapa kali dan katanya kenanya mahal banget padahal di saya enggak juga tapi dia pengen di aktifkan saja untuk semua karakter di keyboard ini cuma disisakan tombol power dan solusinya disini saya sudah menemukan kita akan mencari di soket ini soketnya keyboard untuk tombol powernya dengan cara oh ya sedikit hati-hati-hati untuk kalian yang kurang ngerti atau belum bisa atau takut untuk laptopnya mati temen-temen kalian bisa serahkan ini ke tukang servis terdekat di kota atau di daerah kalian lah ya kalau saya disini mengetesnya agar kita tahu dimana tombol powernya itu dengan cara kita lepas dulu untuk baterainya ya amit-amit kalau terjadi konslet kita tinggal lepas aja power dari adaptor sebentar kita cari adaptornya sebentar Oke disini kita sudah siapkan adaptor dari laptopnya lalu yang perlu kita lepas adalah yaitu harddisknya temen-temen karena disini dia belum menggunakan SSD dan masih menggunakan harddisk itu rawan banget saat mati jadi kita akan melepas harddisknya terlebih dahulu karena disini saya sudah lama nggak bikin video ya jadi tempatnya agak berantakan karena banyak kerjaan juga ini kita lepas dulu Oke kita akan melepas harddisknya ketemu Oke sip seperti ini ini karena dia mengganjal kita lepas aja speakernya Oke 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 disini harddisknya sudah saya lepas dan sudah saya amankan kita coba ya kita coba kita tancapkan untuk powernya lalu disini dipastikan lagi untuk soket dari baterainya sudah terlepas amit-amit kalau terjadi apa-apa ya Oke langsung aja kita coba disini kita gunakan batang besi atau pinset ini terbuat dari besi ya yang bisa mengalirin listrik lah Oke kita coba biasanya kalau tombol power itu ada di sebelah sini teman-teman di pojok sini atau sebelah sini jadi kita gabungkan seperti ini dia nyala panda di sebelah sini di sini dia tidak menyala kalau kita coba yang sebaliknya oke di sini dia menyala jadi sudah kita temukan tombol powernya ada sebelah sini dan karena ini tidak ada harddisk jadi aman aja kita kita cabut powernya seperti ini dia akan mati jadi langkah berikutnya adalah kita menentukan di sisi keyboard Hai nah sebelah sini kalian tentuin nanti kan biasanya masuknya disini seperti ini yang sebelah sini masuk ke sini lalu di sini ini saya kerik untuk setiap ground-nya atau soketnya ini saya sisakan kan ada hanya di tombol power saja kalau aslinya itu seperti ini teman-teman Oke kalau aslinya kan soketnya itu seperti ini wah ini kotor banget ada hitam-hitamnya Oke apakah terlihat dengan jelas ya semoga terlihat atau kita cari yang lebih terlihat lagi Oke mungkin ini bukan tipe yang sama cuma modelnya soketannya hampir sama semoga terlihat disini kan ada kayak hitam-hitamnya ini di sini tadi sebelumnya itu masih ada tapi disini sudah saya kerik menggunakan cutter teman-teman menggunakan cutter seperti ini tadi ini kita balik saja kita kerik menggunakan cutter di belakang ternyata Oke tadi saya kerik menggunakan cutter seperti ini jangan terlalu apa ya nekannya jangan terlalu keras cukup renggang-renggang saja yang penting untuk ground-nya atau panelnya itu sudah terkikis teman-teman dan kita sisakan dua di pojokan tadi yaitu seperti ini semoga terlihat ya oke saya sisakan dua di pojokan sini untuk on off-nya laptop ini untuk tombol on off jadi langsung aja karena ini sudah saya kerjakan sekarang saatnya kita pasang kita buktikan apakah dia mau menyala dan tombol-tombolnya tidak berfungsi sesuai permintaan dari user oke kita pasang dulu harddisknya mungkin videonya saya percepat saja ya untuk penutupan casing dari laptop ini oh ya untuk laptop jenis lain biasanya juga hampir sama letak-letaknya cuma model keyboardnya aja yang berbeda tapi intinya disitu dia sama teman-teman itulah kenapa untuk keyboard laptop yang atau untuk tombol for yang mengikuti tombol keyboard itu bermasalahnya seperti itu kalau keyboardnya bermasalah otomatis laptop gak bisa nyala gitu dan ada beberapa kasus keyboardnya untuk karakter lain itu normal cuma tombol powernya aja yang bermasalah otomatis kita harus ganti tombol power ganti satu set atau satu block keyboardnya oke 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 kita terpasang tidak kita pasang untuk baterainya oke ini ada isolasi disini oke oke sekarang kita kembalikan lagi untuk soketnya oke sudah fleksiblenya kita kembalikan juga sip oke sudah kita coba kita nyalakan oke apakah dia menyala atau tidak oke teman-teman disini dia menyala ya dan bisa masuk dan kita coba untuk tombolnya apakah dia masih berfungsi yang jelas sih gak mungkin berfungsi ya soalnya di fleksiblenya tadi untuk ground clearernya itu sudah kita krik ya jadi mungkin seperti itu dulu video singkat saya untuk mengatasi bagaimana menonaktifkan semua karakter keyboard kecuali tombol power oke mungkin seperti itu dulu video kali ini semoga membantu kalian kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau saya senggang insyaallah saya jawab dan kalau saya longgar juga insyaallah saya buatkan video untuk pertanyaan kalian ya oke mungkin seperti itu dulu kalau video ini membantu kalian silahkan like gak suka dislike aja oh iya jangan lupa subscribe ya oke see you next time oke kita nanti kita pasang pakai keyboard ini teman-teman pakai USB disini check terus 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 oke keyboard masuk oke see you selamat menikmati